Karena penulis itu orang ketiga, mencari penulis menjuri penulis. Perkembangan bahasa yang selalu dinamis di era digital saat ini menjadi perbincangan menarik di lingkungan akademisi UMM. Hadir langsung selaku pemateri, Prodi Pakar Liniwistik Indonesia, Prof. Dr. Rostono M. Hume selaku pakar pragmatik dalam dinamika sosio-kultural di era revolusi industri yang berlangsung di ruang senat Universitas Muhammadiyah Malang. Menurut Rostono, bahasa yang selalu berkembang menjadikan salah satu rumpun ilmu ini tidak pernah selesai untuk dipelajari. Di tengah maraknya pembuatan konten sebagai salah satu profesi di era modern ini, siapapun yang bekerja atau belajar dalam lingkup bahasa harus memahami secara cermat bahasa. Salah satu contoh kesalahan penggunaan istilah yang sering digunakan mulai dari acara tingkat nasional hingga masjid di desa-desa. Istilah tersebut ada pada teks doa yang berbunyi, ampunilah dosa-dosa kami. Menurutnya, pada ungkapan tersebut berarti yang diampuni oleh Tuhan adalah kita sebagai individu atau manusia atas dosa-dosa yang telah diperbuat, bukan dosa-dosa kita. Sehingga ungkapan tersebut menjadi lebih tepat jika dirubah dengan kalimat, ampunilah aku atas dosa-dosa yang telah aku perbuat. Selain membahas beberapa istilah yang kurang tepat, penulis buku pokok-pokok pragmatik ini juga mengajak seluruh akademisi untuk benar-benar menyadari penggunaan bahasa yang benar. Rustomo pun menegaskan bahwa menggunakan bahasa sesuai dengan tata bahasa tidak akan menjadikan komunikasi terasa kaku. Hal ini justru akan menghindari kesalahpahaman. Revolusi industri itu revolusi yang kemajuannya yang luar biasa. Berbagai teknologi itu luar biasa ditemukan sehingga menjadi mempermudah kehidupan. Tetapi juga bagi mereka yang tidak mengikuti perkembangan akan mengalami kesulitan. Revolusi industri berkaitan dengan bahasa. Bahasa itu makin canggih. Mungkin dalam hal penuturan, mungkin dalam hal peningkatan, mungkin dalam hal ekspresi, mungkin dalam hal penggunaan, kata-kata terbentuk. Oleh karena itu sebaiknya sebagai pembelajar linguistik atau bahasa kita harus juga sampai kepada bahasa-bahasa yang digunakan pada era revolusi industri itu. Jadi orang makin pintar berbahasa mengatakan iya tapi sebetulnya tidak atau mengatakan tidak sebenarnya itu iya dengan meyakinkan orang. Oleh karena itu perlu ilmu yang dinamakan ilmu pragmatik.